Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Tiga warga tewas tertimbu tanah longsor di lokasi pembangunan PLTA Simarboru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Longsor di kawasan tersebut diduga akibat curah hujan yang tinggi, tiga hari berturut-turut. Tanah longsor terjadi di area PLTA Batang Toru di wilayah Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemerintah Kebupaten Tapanuli Selatan membantah penyebab longsor akibat pembangunan PLTA. Longsor terjadi murni akibat faktor alam, di mana curah hujan tinggi selama tiga hari berturut-turut. Dalam peristiwa ini, sembilan orang masih hilang, sementara tiga lainnya ditemukan tewas. Dua di antaranya anak-anak. Anak-anak dua orang dan ibu-ibu satu. Usia kira-kira? Usia diperkirakan satu orang itu ada yang tujuh tahun, ada yang sembilan tahun, sama yang empat puluh tahun. Tim gabungan terus berupaya mencari kesembilan orang yang masih hilang. Namun pencarian terkendala cuaca yang buruk dan sulitnya medan, sehingga pencarian memakan waktu yang cukup lama. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulyasia Gian, AI News melaporkan.